Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke so Mbak Samara Farhana Seorang Human Design Coach Human Design Coach, Human Design itu apa? Ditanya langsung Kemudian seorang Meditation Teacher juga Guru Meditasi juga Dan banyak sekali Gue belum lama ini habis ada podcast Sama Samara Dan nyala tapi emang harus deket Gini katanya Kayaknya ngomongnya begini Banyak banget kalau kalian belum sempat Dengerin obrolan kita Juga make sure Nonton itu, dengerin obrolan itu karena banyak banget Pembelajaran yang gue bisa dapat dari Dari Sam dan Gue yakin Banyak banget juga yang kayaknya bahkan Pengen lo tanyain karena terkait Soal pengembangan diri perjalanan Sam juga Sangat menarik, belajar Belajar apa waktu kuliah dulu Behavioral Neuro Economics Sorry, Neuro Economics Neuro Economics Neuro kita bicara soal Tapi kaitannya sama Economics itu menarik banget Dan sekarang Apa yang dilakukan sekarang juga tadi terkait dengan Human Design Coach dan juga seorang Meditation Teacher Kemudian di sebelah kirinya Ada Om Mobi Motomobi Seorang Halo Kalau kita bicara Kalau kita bicara soal otomotif Kemarin ada Om Mbi Ini Om Mobi Ini Kalau boleh cakap Bromance-nya Paling sering Kita kelihatan Bareng Kita sama-sama Jadi lebih paham Saya aja yang tadinya Gak terlalu Care sama urusan otomotif Jadi Jadi sangat tertarik Dan Gak cuman jadi paham Tapi dalam prosesnya jadi lebih paham Juga ikut terhibur juga Oh iya Terima kasih So Apa namanya Selain konten kereta Jadi kalau urutan dunia otomotif Om Mobi Om Fitra Is The people to See The people to hear Dan sekarang kita ada kesempatan langsung Untuk belajar langsung Gak cuman soal otomotif Atau soal human design Tapi soal Menjalani hidup juga Secara umum Karena Masing-masing punya perjalanannya Masing-masing ada naik turunnya juga Bagaimana masing-masing menghadapinya juga Kita bisa belajar banyak Dan Kita mau langsung mulai Tapi sebelumnya kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong Buat Om Mobi dan Kamara Saya langsung mulai dengan pertanyaan dari saya dulu Yang saya tanyakan juga tadi Ke guest speakers yang lain juga Dan setelah itu Nanti berada teman-teman Juga bisa tanya tentunya Wah jauh sekali Berasa lebih merdu Kita acara revisi hidup nih Samara Om Mobi Dan yang mau gue tanyakan adalah Dari perjalanan hidup kalian masing-masing Momen apa yang kalian mungkin Ini agak flashback sedikit Mulai hadir kesadaran Kayaknya gue perlu Mengubah hidup gue deh Sepertinya ini bukan yang gue pengen Atau I want to be more than this Or to do more than this Dan itu momennya momen apa Kalau masing-masing bisa ingat sedikit Flashback sedikit Dan kemudian apa yang dilakukan Stepnya apa yang kemudian dilakukan Untuk memulai proses Tadi merevisi hidup tadi Menjadi apa yang kita mau Apa yang kita inginkan Kan jadi gak merhatiin pertanyaan ya Kira nanya ke dia Momen apa yang Yang Om Mobi mulai Menyadari kayaknya Bukan ini yang gue inginkan Atau gue ingin lebih dari ini Dan hadir kesadaran itu Waktu itu di momen seperti apa dulu Dan kemudian apa yang Om Mobi lakukan Jadi Dari dulu itu sebenarnya menganut Bukan do what you love Tapi love what you do Kita banyak dari kita semua ini Gak punya luxury Gak punya kemewahan Untuk bisa menentukan kita Ngapain Rejeki kita dimana Makanya dari dulu menganut itu Love what you do Perubahan itu pasti ada Perubahan pasti ada Karena Kita kan hidup kita itu mengikuti arus aja yang ada Kita kedorong kesana Kedorong kesini Dulu akhirnya mengubah Haluan hidup itu Bukan Bukan karena keinginan Different person in two different world Berbeda jauh Berbeda jauh Dan itu karena terpaksa Terpaksa udah love what you do lagi Dan Alhamdulillah ya dikasih jalan Dikasih rejeki lagi sama Allah Kita Triknya itu Adalah enjoy Karena di dalam hidup ini ya Menurut saya Yang harus kita nikmati bukan dari hasilnya Tapi dari prosesnya Gitu aja Jadi belajar untuk menikmati prosesnya juga Harus dinikmati Ya Proses yang tidak enak Kita ambil enaknya Kita Kita bikin enak Semuanya bisa jadi pelajaran Gitu aja Jadi itu salah satu prinsip yang Mau dipegang berarti Ya Oke Thank you Samara Oke Kalau aku berkaca ke Masa lalu dan pengalamanku Itu ada dua momen Dimana aku merasa Mesti revisi hidup Gitu ya Dan mungkin juga seperti kata Omobi Ada alurnya gitu Gak tau kok bisa Berubah haluan Jadi cerita yang pertama Dulu saya setelah kuliah Lulus Saya masuk ke perusahaan Management Consulting Gitu Kerjanya corporate Masuknya Tergantung klien Karena kita kerja di klien Senen sampai kamis Jumat baru ke kantor Jadi kalau misalkan Kliennya BUMN Mulai jam 7 Terus Jam 11 Masih rapat Karena kita ngikutin klien nih Sampai selesai jam 5 Terus kita balik lagi Ke perusahaan kita Terus kita kerja Itu dari jam jam 1 jam 2 pagi Sampai 1 jam 2 pagi Kebayang ya capeknya Banyak orang yang bisa ngelakuin itu Tapi kebetulan aku dari kecil Gampang sakit Aku dari SMA kuliah Sering pingsan di kelas Karena imunnya kurang bagus Terus di momen yang itu Aku juga jadi Kecemasan Karena model di perusahaan tersebut Kalau misalkan gak naik pangkat Atau gak dipromosi Itu dipecat Serem ya Lumayan gitu Jadi rasanya tuh Kok aku gak Gak merasa secure Gitu disini Aku merasa aku harus terus Menjadi lebih baik Melebih baik lagi gitu Nah akhirnya di momen yang sama itu Aku ke psikiater Gitu Karena aku ngerasa Aduh aku tuh kemalem Kepikiran Sampai kebangun nangis Khawatir soal kerjaan Gitu Kan gak sehat ya teman-teman Terus Didiagnosa Sama psikiaternya Dengan Chronic anxiety Dan depression Pada waktu 2018 Gitu Nah jadi dari situ Aku belajar yoga Belajar meditasi Training dua-duanya Terus akhirnya aku resign Dari perusahaan tersebut Terus aku mikir Oke Lu ngapain ya Karena orang-orang bilang Kenapa resign Soalnya kalau lu bisa Naik level Gajinya jadi dua kali lebih tinggi Gitu Jadi it's high risk High reward Perusahaannya waktu itu Terus udah Itu adalah revisi hidup yang pertama Karena merasakan bahwa Oh mungkin ini yang dicari Sama banyak orang Gitu ya Yang udah punya keluarga Yang punya financial goal tertentu Yang punya tujuan tertentu Buat Dapat MBA di luar negeri Pengen dapet rekomendasi Ke perusahaan yang lebih cepat Lebih tinggi Daripada orang lain Mereka punya tujuan yang khusus Sementara aku pas dateng Cuman kayak Coba gitu Karena Aku lulusan S1 nya UGM FEB Management Marketing Jadi masuk ke Consulting Management tuh kayak Ya Udah selaras lah gitu Udah arahnya Terus Akhirnya aku S2 S2 yang neuroeconomics itu Tapi salah satu Hal yang aku riset Buat S2 nya Buat thesisnya adalah Gimana kita meditasi mindfulness Itu ngebantu buat Meregulasi emosi marah Kecewa dan sedih Dan pas banget Ternyata Abis itu pandemi Jadi rencananya adalah Tinggal di Belanda Kerja Tapi karena disana Orang juga gak banyak yang Stay sama kerjaannya Susah ada hiring freeze Dan kita buat yang Non orang Belanda Harus dikasih visa Jadi akhirnya Aku pulang lah ke Jakarta Singkat cerita Audio meditasi itu Banyak dikomplement sama orang Kayak Suara kamu kok Enak sih Bikin aku ngantuk ya Saya kayak Masa Gila-gila gitu ya Gitu ya Saya masa Masa sampai ngantuk gitu Tau tuh ke suara kayak gila Iya Jadi akhirnya Dimasukin lah ke Spotify Ke podcast Gitu Dan ternyata Banyak dapat feedback positif Dari social media Dari orang-orang yang Belum pernah kenal gitu Kayak Aku kebantu banget nih Aku lagi cemas Karena ini segala macem Di masalah Pandemi 2020 itu Nah jadi Dari feedback itu pun Akhirnya aku melanjutkan Ngambil training jadi guru meditasi Terus Ngelakuin semuanya Sampai human design sekarang Jadi Revisi hidupnya Bukan karena rencana Oh gue mesti Kayak gitu Tapi Seperti melakukan yang Saat itu Taunya ngapain Terus Dapat feedback Dari semesta Dari Tuhan Dari lingkungan Terus Oke manfaat gue Gue paling baik Kemana nih Pada momen itu Sebisanya apa So that was my story Thank you Menglihat waktu Gue sebetulnya Ada beberapa Yang mau gue tanyakan juga Tapi Melempar dulu Mungkin nanti Gue akan tanya lagi Ke Mobi dan Samara Tapi sekarang Kita tektokan Ganti gantian Sekarang dari teman-teman dulu Satu Dua Tiga Terima kasih Seperti one on one Apa Nah Seperti yang kita tahu Kan banyak Modalities Untuk menolak diri kita Contohnya Salah satunya Human Design ini Nah disini Tadi sebagai Colongannya Konsul colongan Nah kebetulan Saya disini Tipenya adalah Projector Projector dengan Profile kayaknya 6.62 Cuma disini Saya juga punya belief Bahwa ya kalau bisa Kita gak menjadikan Tools-tools itu Sebagai Melimitasi diri kita Nah yang mau saya Clarify disini Yang sejauh saya pahami Kalau seorang Projector Itu kan strateginya Lebih Terima invitation Sedangkan Maksudnya Kalau dalam hidup ini Kita gak bisa Pasif terus Tapi maksudnya Kita ada sesuatu Kita jemput Nah dari pengalaman Kak Samara sendiri Baik dari pelajari Ataupun dari klien-klien Dengan tipe yang sama Itu mungkin Bisa dijelaskan lagi Jadi strategi Being invited itu Tapi kalau misalnya Kita gak mau Melimitasi diri kita Nah itu Jadi penjelasannya Seperti apa sih Di Human Design Terima kasih Kesempatannya Terima kasih Terima kasih Kak Debbie ya Ya betul Oke Kak Debbie Aku jelasin singkat ya Buat teman-teman yang Mungkin belum tahu Human Design juga Human Design ini adalah Suatu Self Awareness Tool Untuk kita memahami Diri sendiri Potensi diri sendiri Lalu pas lah Revisi hidup gitu Karena pada fitrahnya Saat kita lahir Kita seperti Sudah ada blueprint Yang bukan Melimitasi diri sendiri Tapi tujuannya Lebih untuk Hidupnya lebih mudah Dan gak lebih Sulit gitu Ngerjainnya Nah di Human Design Kurang lebih ada Lima tipe Ada yang Projector Generator Manifestor Manifesting generator Dan reflector Nah Mbak Debbie Adalah Projector Kurang lebih 20% Populasinya Di dunia ini Nah untuk setiap Dari Tipe ini Memiliki strategi Hidup yang berbeda-beda Karena kita mikir Oh semuanya Jalan yang sama Tapi ternyata Ada cara yang lebih mudah Nah projector ini Punya banyak insight Mereka pengen efisien Mereka punya Strategic thinking Bisa managing Dan mereka punya Kelebihan itu Tetapi Salah satu hal Yang bisa menjadi challenge Karena di Human Design Semuanya kita diingetin Ada limitasi Atau challenge Kadang kita gampang capek Mungkin Dan butuh istirahat Yang lebih berkualitas Mungkin lebih banyak Daripada tipe yang lain Dan itu bukan berarti Kita lemah Tapi biar kita Lebih efisien Dan lebih strategic thinking Kalau di Perusahaan Kayak bossnya Jadi yang ngeboss Ngatur-ngatur Ngeliatin kan Nah Untuk strateginya Wait for invitation Intentation itu artinya Artinya bukan pasif Tetapi Menggunakan skill Dan juga kayak Law of attraction Gitu Kalau kita merasa sukses Karena itu adalah Signature projector Dan tahu Mbak Debi Definisi suksesnya Kita akan Meng-attract Kesuksesan itu Kita Tanpa harus bekerja Keras banget Nah Kalau aku bilang Ada tiga step Untuk wait for invitation Strategi ini Pertama Kita harus tahu banget Diri kita Tahu kita sukanya apa Orang lain bilang Kita bagusnya apa Kedua Kita share Tanpa berekspektasi Siapa sih yang bakal Nerima ini Karena penting banget Buat projector Biasanya dapat recognition Kayak diterima Apa adanya Terus yang ketiga Barulah orang-orang Yang selaras frekuensinya Sama kita Itu nangkep Oh iya Mbak Debi jago ya Soal ini Aku undang deh Untuk ngerjain projek ini Sama aku Mungkin itu lebih Mudah Dibandingkan Kitanya yang memaksakan diri Oh gue harus ngerjain A, B, C Terus Jadi kecapean Mempromosikan diri Tapi gak ada yang dengar Gitu Mungkin kurang lebih Jawaban spesifiknya Thank you Mbak Debi Thank you Gue mau tanya sekarang Saya mau tanya dulu nih Ke Omobi juga Saya ingat Omobi Waktu podcast dulu Barang sama Omobi juga Itu obrolan yang juga Luar biasa seru banget Very very insightful Karena justru ngomongin Otomotifnya malah Sangat-sangat sedikit Tapi lebih ngomongin Soal menjalani hidup Waktu itu Dan Omobi juga cukup banyak Dan Seperti beberapa Pembicara sebelumnya Hari ini Dan kemarin juga Tapi saya ingat banget Waktu ngobrol Ngomong Omobi Omobi banyak banget Ngomong soal Ya kalau mau Lebih sukses Atau lebih bahagia Mulainya dari bersyukur dulu Jangan Jangan Sukses dulu Baru bersyukur Boleh gak Omobi bisa Cerita lebih jauh Apa yang membuat Omobi juga Punya prinsip Seperti itu Dan Efeknya seperti apa sih Dalam menjalan hidup Kenapa memilih Untuk Meyakininya Seperti itu Oke Ini kebetulan Kehidupan masa lalu Agak rollercoaster Jadi Kenapa Mesti bersyukur dulu Kenapa gak nunggu hasilnya Kenapa nanti-nanti aja Terus tadi juga Saya bilangkan Nikmati prosesnya Bukan hasilnya Karena Kalau misalnya Hidup itu Sudah terlalu Stress Tekanan itu Sangat tinggi Sekali Kita Suka lupa Kita suka lupa Bahwa Kita itu Juga dikasih Kenikmatan Dibalik yang Kesulitan itu Pertama kita Masih sehat Terus Kita masih punya Ini itu Kita masih punya Keluarga Yang sayang sama kita Jadi Itu yang bisa Menenangkan Orang lagi Stress Ya It could have been Worse Cuma Dengan kita Berpikir Positif Dari suatu Kenegatifan Kita bersyukur Apa yang Masih kita punya Kita bersyukur Apa kenikmatan Yang dikasih ke kita Itu Akan mengurangi Atau bahkan Menghilangkan Stressnya Dengan stressnya Menghilang Atau berkurang Kemampuan kita Untuk problem solving Pasti akan Lebih baik Gitu Ceritanya itu Seperti itu Jadi Ya bersyukur aja Udah Kan bersyukur Lima kali sehari Minimal Iya kan Itu Thank you Dari teman-teman Oke Ya Silahkan Langsung aja Kalian tanya gak apa Langsung aja Gak apa Takut Mati-mati lagi Halo Kasamara Nama aku Yasmin Disini aku mau nanya Nika Mungkin aku juga Baru Tau lah Istilah human design Dan lain-lain Gitu Nah Kalau untuk Kasamara sendiri Setelah tahu Story-nya tadi Di awal Apa sih Calling-nya Untuk milih Jadi Lifetime Apa namanya Human design Coach gitu Apa Kayak Turning point-nya Dan Struggle-nya apa Terus Abis itu Ketika udah Ketika udah ngerasa Impact-nya Besar Terus Next-nya apa nih Purpose Untuk kakak itu sendiri Dah Terima kasih Ini dapat yang Yang bagus terus Yang bagus terus Om Mobi nih Oke Izin ya Sebentar Terima kasih Jadi Awalnya kenapa ya Pertanyaan kenapa Terus Kenapa calling-nya Turning point-nya Terus next-nya Gitu ya Kira-kira Oke Oke Jadi Pertama kali Karena ngerasa Oh kan banyak Ngajar meditasi Gitu Dari kelas online Offline One-one Terus Banyak Permasalahan Yang dirasakan oleh Klien-klien aku Itu banyak Temanya Gitu Temanya mirip-mirip Cemas kerja Cemas soal Relationship Sama orang tuanya Sama anaknya Cemas tentang Keuangan Gitu Udah Terus Aku relate juga nih Sama permasalahan mereka Tetapi Aku gak bisa memberikan Coaching Strategi yang khusus Buat orang itu Aku cuma bisa bantuin Oke ini cara Meregulasi emosimu Cara bersyukur Cara Problem solving Yang lebih baik Aku kasih pertanyaan-pertanyaan Biar mereka bisa dapat Jawabannya sendiri Citanya kayak gitu Terus Aku Gak sengaja juga Nemu human design Bukannya hari Lagi dengerin Dulu ada jaman Clubhouse Pas pandemi itu pernah ya Kayak kita ngedownload Clubhouse Kayak aku juga dulu Udah lupa ya Gak pake lagi Clubhouse Aku juga dulu Bukan Apple gitu Handphonenya juga Agak kayak Aduh gimana nih Aku pinjem HP orang rumah Gitu kan Kayak aku mau dong Download Clubhouse gitu Jadi lagi dengerin Jadi lagi dengerin Tentang topik meditasi Terus Speakernya ngomongin Human design Terus aku kayak Penasaran ya Menarik gitu Ternyata Aku waktu itu Belum cukup dananya Untuk reading one on one Aku merasa Oke dengan Harganian Mendingan Nanti dulu deh Karena lagi pandemi Waktu itu Pemasukannya belum banyak Belum Cukuplah Buat Melakukan hal itu Terus Ternyata Untuk belajar Human design Itu Gak jauh banyak Dengan Satu kali reading Jadi opportunis Mendingan belajar Skillnya Belajar diri sendiri Terus dijadiin bisnis Gitu Tapi ternyata Impactnya Yang teman-teman rasain Itu kayak Tervalidasi banget Ada yang sampai nangis Ada yang sampai Bener-bener yang Terima kasih banget Padahal ilmunya Bukan ilmu aku Aku cuman Memberikan Informasi Yang mungkin Gak semuanya Atau belum banyak Yang tahu Pada jaman pandemi Karena ini Dari tahun 80-an lah Si human design ini Dan akhirnya Yang jadi calling Karena aku melihat Perubahan di diri sendiri aja Setelah tahu Human design ku Dan eksperimen Karena human design ini Mungkin masalahnya Kalau di Indonesia Karena kayak Ini tuh ada Science-nya atau gak sih Ini dari mana sih Karena memang ada Astrologinya Itu gak bisa dipungkiri Tetapi ada Science-nya juga Gitu Karena ada hubungannya Sama biologi kita Ada hubungannya Sama kuantum fisika juga Mas Ali banyak Ngobrol tentang kuantum fisika Udah belum? Belum? Ya jadi Dari Kepercayaan diri itu Dan melihat feedback Oh ternyata Banyak yang dapat manfaatnya Dan awalnya aku takut Sharing tentang itu Takut banget Karena Teman-teman yang corporate dulu Nanti gue dibilang apa ya? Gitu Nanti gue dibilang Peramal Apa-apa Padahal gak bisa ngeramal Sama sekali Pake human design Cuma tau blueprint kita aja Dan ternyata Banyak ketertarikan Dan lebih banyak manfaatnya Daripada ketakutan diri sendiri Untuk dijudge Karena ternyata Aku sadari pada waktu itu Sebenarnya gak ada sih Yang ngejudge aku Tapi aku ngejudge Diri sendiri Bakal dijudge sama orang lain Gitu Jadi kayak Wah ternyata aku belum Sepede itu sama human design Artinya aku mesti cari informasi lagi Aku belajar lagi Aku ikut training Banyak banget Coaching banyak banget Ngelihat hasil-hasil Dari klien-klien aku Yaudah Jadi setelah dijalanin Ternyata banyak yang mau belajar Jadi kemarin terakhir Baru selesai nih Alhamdulillah Ada level 1 training Yang join ada 50 orang online Alhamdulillah banget Dan masih ngelanjutin nih Level 2 Level 3 nya lagi Biar teman-teman bisa Belajar Human design Yang lebih mudah Karena kalau dari luar negeri tuh Biayanya lumayan besar banget juga Gitu Kira-kira Mbak Yasmin Thank you Jadi penasaran nih Human design Omobi boleh cek nanti Gimana caranya Gimana caranya Gimana caranya Tau tempat tanggal Waktu lahirnya gak Omobi Gak usah dikasih tau disini Cuman tau gak Tapi Bentar Tanggal lahir sih ingat Jam lahir kira-kira Nah iya itu Ibu saya juga lupa Iya Bisa pakai jam 12 siang Omobi 12 siang Kalau gak tau Waktu lahirnya Dekat adanya Dia bilang sih subuh Tapi kayaknya Nah bisa juga jam 5 Atau subuh Di tahun kelahirannya Nanti bisa gak kita cek Mana yang bagus Oh boleh Subuh atau sore Boleh Boleh nanti kita ngobrol setelah ini Ya Omobi ya Boleh boleh Jadi penasaran Dan memang menarik banget sih Karena sekilas Awal banget Jujur gue waktu pertama kali mendengar Dan terus mencoba mencari tau Gue pikir ini kok Ini kayak ramalan-ramalan ya Lahir di mana Terus kayak diramal Tapi ternyata Ada science di baliknya Dan Sangat-sangat menarik Dan ada penjelasan scientific di baliknya So Menarik banget Gantin gue mau nanya lagi Kedua-duanya ke Omobi dan Samara juga Dari apa yang masing-masing lakukan Seiring berjalanan waktu Semakin banyak orang yang tahu Semakin banyak orang yang Juga follow juga Baik itu di sosial media Ataupun Bisa dibilang Semakin popularitasnya Semakin naik Dan biasanya Seiring berjalanan Semakin banyak orang yang tahu tentang kita Juga Mungkin semakin banyak orang yang Menyukai apa yang kita lakukan Mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan Tapi juga Biasanya juga datang Ya muncul hit Orang-orang yang gak suka Biasanya ada tuh Yang negatif-negatif juga Akan bertambah Biasanya Pertama Bener gak ngalamin itu Bener apa gak ngalamin hal itu Atau enggak Kedua Dari masing-masing Ngeresponnya bagaimana Agar Agar juga tetap bisa Gak sampai kebawa Jadi ikut negatif juga Dari Omobidu Haters ya Gimana gak mau dapet haters Pakai topeng gitu Udah gitu Nge-review mobilnya Sekadang-kadang terlalu Subjektif Sehingga kalau jelek Bener-bener dihina sekali Banyak yang sakit hati Dapatlah haters Banyak Dulu Atau awal-awal Masih sempat Dibalas-balesin Ini Malah minta saran Kalau Ini jangan gitu dong Ngomongnya Oke sarannya seperti apa Kebanyakan mereka gak balas lagi Atau begitu balas lagi Timpalin lagi Sesopan-sopannya mungkin Seperti Mimin yang sopan aja gitu Cuma Setelah udah banyak Terlalu banyak komentar Dan gak kebalas Gak kepegang lagi Akhirnya ya haters Kita diemin Tapi tetep kita baca Semua komentar tuh Dibaca Sebenernya Yang bagus Kita Saran Atau kritik Yang bagus itu Kita bisa ikutin Yang jelek itu Dan kita tahu Gak bagus Kita bisa menganggap Nih orang yang Caper aja nih Orang yang cari perhatian Nyari popularitas ekstra Dari Gini Bikin ricu aja gitu Diemin aja Nah kalau memang Sangat Sangat Menyakitkan Haters itu Biasanya malah kita balik nih Komentar tuh kan bisa kita pin Taruh atas Itu Itu tanpa harus kita balas Masyarakat netizen Indonesia tuh udah ngebalasin semua Kalau mau dipopulerin lagi Langsung capture Taruh Instagram Ter Taruh di story Taruh ini Kenceng deh tuh Kita gak usah Gak usah kita yang emosi Ngapain Ya kan Kecuali kalau memang Komennya Memang benar Kita bisa Lebih baik Dengan komentar Haters itu Belum tentu Dia juga haters Mungkin aja Gaya bicaranya aneh Gitu Jadi ya santai-santai aja lah Ini netizen Netizen tuh Ini kok Mereka itu Mereka itu Berani berkomentar yang agak ekstrim Kadang-kadang Karena memang Gak ngeliat Gak ngeliat Coba aja tuh Kalau ketemu haters Samperin Ciut Mereka gak Mas bukan ciut ya Mereka gak Gak ya kadang-kadang tau-tau Anak SMP Ngapain Itu Itu kan Pernah kejadian Kita kan menganalisa Kalau ada yang terlalu ini Kita cari Cari Dapet Anak kecil Gitu Tapi sampai ada Kalau ada yang sampai berkata kasar Ini Itu Ya pernah kita angkat juga Saya bilang tuh Saya cari Ya dapet Cuma mereka Dia udah buru-buru hilang Kabur Ngapus komennya Ya begitu sih Jadi gak usah terlalu Anggap serius lah Netizen Mereka manusia juga Memang Mereka bukan hanya Sekedar tulisan Atau numbers Cuma Ya banyak yang Gak usah terlalu Dianggap serius Kecuali Kalau memang Dia benar Dan Dalam kehidupan nyata Di luar Soal followers Gitu kan Atau yang Menonton Konten Ketika Dari Om Mobi Juga Ada gak In real life Orang-orang yang ditemui langsung Tapi juga Kita di konteksnya Kurang lebih Seperti haters juga Atau ada Yang ngomong gak enak Dan seterusnya So far gak pernah Kalau ketemu langsung Makanya itulah netizen Indonesia Gitu ketemu langsung Mana berani Dia ngomong Gitu Berani tulisan aja Gitu Semoga membantu Thank you Thank you Dari Samara Jadi Kalau haters Belum ada ya Insya Allah Tapi kalau Di komen tuh Kadang suka ada orang Yang iseng gitu loh Kayak Satu orang yang Aku gak tau siapa Terus dia kayak komenin Yang kepo-kepo aneh gitu Terus Jadi diemin aja Contoh Contoh dong Apa ya Apa ya Aku gak keinget langsung Tapi yang terakhir tuh Kayak Kamu main Roboblox Gak Apa sih Roboblox Apaan tuh Iya kan Terus Terus Atau gak Dibilang Muka kamu mirip Artis ini deh Atau Kamu mirip Tapi maksudnya Dari laki-laki Yang aku gak tau Terus aku agak Kayak yang Kalo liat profilnya Juga agak kurang jelas Jadi Jadi diemin aja Gitu Kadang-kadang juga Sampai yang jauh-jauh Banget gitu Yang kepo-nya Tapi mungkin Yang ada insightnya Selain yang kocak ini Aku gak bilang Beliau adalah haters Tapi ini ada pelajaran Menarik juga Gitu Tentang penghakiman Penghakiman apa ya Labeling gitu Jadi Aku kan sekarang Sharing banyak tentang Cara manage emosi Cara manage mindset Segala macem Nah Rasanya Kalo di rumah Bersama mama Itu dibilang bahwa Kamu kan guru meditasi Kok kamu nangis Kamu kan guru meditasi Kok kamu marah-marah Jadi rasanya tuh kayak Ada Ada perbedaan Antara label ekspektasi Dan juga Semi sebagai manusia Aku manggil diriku Semi Dan temen-temen Boleh juga panggil Semi Karena ada kenalan sekarang Semi S-A-M-M-Y T-S-A-M-M-Y T-S-A-M-M-Y Jadinya kurang merasa nyaman Tapi lama-lama dikasih pengertian Bahwa Kalo ngajar meditasi Ya karena kita tau teknik meditasi Buat ngeregulasi emosi Bukan berarti Tidak boleh memiliki emosi Atau bukan berarti Tidak boleh mengekspresikan Emosi Dan dipendem terus Ya lama-lama akhirnya Mama belajar meditasi juga Terus Yang nangis Terus kayak Oh enak ya mbak Udah dinangisin Oh ya memang Gitu mungkin Thank you Sekarang lagi dong Oke Selanjutnya tadi udah Ketangan duluan Rizky silahkan Ya Ya Tanya ke Pak Bobby Kalau saya bukan Kalau Saya cuma Pertanyaan Ada bilang Kalau misalnya Kita Di sebelumnya Ada perbedaan Antara Om Bobby Sebelum memakai Masker Dengan Sesudah memakai Masker Dengan Kejadian apa Yang terjadi Sama Om Bobby Sehingga Terjadi perubahan Yang Sama T1 Kalau Sebelum Om Bobby Terima kasih Ya Kejadian Kejadian Apa ya Kejadian Takdir Takdir aja Kayaknya Jadi Berbelok Berbelok Itu karena Terpaksa Karena kesalahan Diri sendiri Karena kesalahan Orang lain Banyak orang lain Juga Jadi ya Maka topeng Ini maksudnya Sebenernya Bukan untuk Bukan untuk Apa ya Bersembunyi Nyarinya juga Gampang kok Bukan untuk Bersembunyi Cuma untuk Lebih Nyaman aja Begini ya Dari awal Pake topeng Gak ada namanya Ya Karena memang Lebih nyaman Begini Gak kepengen Dari awal Ya ini Kalau berhasil Populer Alhamdulillah nih Cuma Kalau populer Gimana ya Nanti orang Minta foto Lagi Repot Orang gak jadi Gak punya privacy Jadi Lihat Om Fitra Tuh Mana-mana Repot Jalan sama Om Fitra Ini minta foto Minta foto Jadi Akhirnya Pake topeng ini Untuk Biar Lebih Nyaman Hidupnya Ketika topeng itu Dilepas Ada perubahan Ya perubahan Gaya hidup Semuanya udah berubah Perubah Dari 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 orang yang Dari orang yang Level mana Toto jadi supir Uber Rubah total Jadi ya Itu perubahannya disitu Nah topengnya Kenapa pake topeng Karena gak pengen jadi artis Gak enak jadi artis Gak punya privacy Mana-mana Diliatin Ini kalau misalnya Toto kita sama Sami Toto eh kita Janjian Ini yuk Janjian yuk Mau Ngobrol gitu kan Ngobrol aja gitu Di restoran Jadi gosip Iya kan Nah itu masalahnya Jadi ya Enak Lebih private Thank you Tadi kayak Langsung aja Siap Dari Tadi saya dengarin Umumin cerita itu Kayaknya Korangnya Disitu Dari Itu Kayaknya Sangkai Nah Apakah Emang itu Umumin Sebenarnya Ada yang Dari Seperti itu Ataukah Ada suatu Peristiwa Yang Akhirnya Ternyata Enak Dari Seperti ini Dari Yang Dari Apakah Ada yang Seperti itu Seperti itu Seperti itu Seperti itu Membuat Membuat Berubah Dari Orang Yang Misalkan Dari Dengan 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 Enak Dengan 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 Untuk Samara Masalah Lihilisan Itu Apakah Pernah Ada hasil Dari Penisian Itu Yang Tidak Sesuai Apakah Pasti Tidak Tidak Ada yang Pasti Ya Tapi Ada Yang Kayaknya Tidak Cocok Itu Santai Santai Ngejalan hidupnya Tidak ada Santai-santai Sama sekali Tegang Banget Kerja Kerjanya Santai Enggak Kerja Sangat Tidak Santai Juga Dan Easy Going Tapi Saya Keliatannya Orang Orang Santai Dan Sabar Tapi Saya Temperament Jadi Tergantung Dimana Aja Apa Bisa Ngebuat Menjadi Begini Ya Udah Dinikmati Aja Kita Belajar Menikmati Belajar Bersyukur Kesemua Ketidak Enakan Pasti Ada Bagian Enaknya Nikmati Itu Aja Itu Sih Ujung Kembali Ke Agama Aja Akhirnya Duk Sini Di Depan Apakah Emang Dari Dulu Begitu Dari Dulu Begini Dari Dulu Bisa Menyesuaikan Menyesuaikan Kita Berada Di Posisi Apa Saya Pernah Di Posisi Mana Posisi Tinggi Posisi Rendah Jadi Supir Uber Nikmati Aja Enak Jadi Supir Uber Kita Bisa Ketemu Orang Yang Berbeda Dalam Satu Hari Bisa Sepuluh Lima Belas Orang Kita Bisa Ajak Ngobrol Kita Tau Karakter Mereka Nganggep Kita Supir Seperti Apa Ada Yang Nggak Ngasih Tip Ada Ngasih Tip Lima Ribu Ada Ngasih Tip Dua Ribu Ada Yang Ngajak Makan Itu Ditolak Tapi Yang Ngajak Ngan Mobi Gitu Cukup Ya Thank you Easy Going Easy Going Dengan Mbak Siapa Maaf Mbak Uliya Huria Huria Sangat Kenal Jadi Kalau di Human Design Itu Ada Tingkat Akurasinya Nah Ini Kelebihan Dan Kekurahangannya Mbak Huria Kenapa Karena Menit Kelahiran Itu Juga Mempengaruhi Sekali Kenapa Karena Human Design Dihitung Dari Dua Waktu Satu Di Momen Kita Lahir Kita Keluar Dari Perut Ibu Pertama Kali Tarik Nafas Selain Ada Oksigen Itu Ada Partikel Yang Ada Masanya Namanya Neutrino Neutrino Ini Banyak Kalau Di Google Di Youtube Aku Coba Belajar Tapi Kok Keluarnya Rumus Yang Penting Tahu Neutrino Namanya Buat Aku Terus Itu Yang Memberikan Imprint Semesta Ke Diri Kita Di Waktu Itu Kalau Yang Kedua Adalah Dihitung 88 Hari Sebelum Lahir Jadi Ada Dari Ibu Dan Nenek Dari Ibu Karena Biologinya Sel Telur Yang Menjadi Kita Sudah Ada Dari Rahim Nenek Yang Dari Ibu Jadi Karakteristik Kita Yang Mukanya Yang Mungkin Dibilang Mirip Sama Orang Tua Sama Nenek Kakek Ternyata Ada Sifat Sabarnya Sifat Tidak Sabarnya Misalkan Jadi Kalau Kita Tidak Tau Tempat Waktu Lahir Khususnya Ada Beberapa Elemen Yang Jadi Tidak Bisa Sepenuhnya Akurat Jadi Yang Biasanya Aku Sharing Klien Aku Coba Lihat Data Ini Terus Refleksi Valid Atau Enggak Sama Pengalaman Selama Ini Kalau Enggak Valid Dan Enggak Bermanfaat Enggak Usah Diambil Tapi Kalau Rasanya Bermanfaat Dapat Insight Baru Dan Mau Coba Di Aplikasikan Silahkan Dan Ternyata Kalau Memang Ada Hasil Baiknya Boleh Lo Dicoba Lagi Tapi Kalau Enggak Ada Enggak Mesti Juga Jadi Makanya Tadi Kalau Misalkan Om Mobi Enggak Tahu Waktu Lahirnya Jam 12 Siang Itu Kayak Standarnya Tapi Cuma Tahu Misalkan Yang Tadi Dibahas Tipe 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 Tapi Kalau Misalkan Hal Yang Lebih Spesifik Lagi Itu Baiknya Paling Tidak Tahu Setengah Jam Dari Waktu Lahir Misalkan Dicoba Subuh Subuh Itu Jam Lima Setengah Lima Apa Jam Baiknya Tahu Dari Menit Lahir Gitu Membantu Terima kasih 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 Semangat Semangat Memang Antusias Satu Dua Tiga Oke Aisyah Gitu Caranya Ya Aisyah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Istirahat Istirahat Bagus Pertanyaannya Ya Makasih Pertanyaannya Terima Aisyah Ya Jadi Bukan yang Tidak Boleh Malas Karena Semua Manusia Butuh Istirahat Ya Tentunya Tapi Kita Punya Cara Energi Yang Beroperasi Beda Beda Gitu Nah Yang Manifesting Generator Itu Punya Banyak Energi Dan Excitement Bayangin Kayak Handphone Yang Dicarage Gitu Handphone Dicarage 100% Terus Handphone Itu Kalau Dibiarin Gak Ngapain Dia Juga Jadi Bingung Gitu Kayak Buat Apa Kegunaan Saya Di Dunia Ini Kalau Gak Dipakai Sama Orang Misalkan Berarti Mbak Isya Dipakai Sama Orang Maksudnya Tapi Mbak Isya Menggunakan Tertarikan Curiosity Pengen Punya Hal-hal Efisiensi Gitu Jadi Malah Saat Kita Sebelum Tidur Ngelakuin Semua Hal Yang Bikin Kita Senang Di Hari Tersebut Itu Tidurnya Lebih Pules Lebih Pules Terima Kasih Apa Dua Jangan Jangan Gini Ya Jadi Kalau Misalkan Tapi Kalau Projector Kalau Sebelum Tidur Kecapaian Biasanya Malah Susah Tidur Jadi Butuh 1-2 2 jam Istirahat Dulu Santai Dulu Mungkin Gak Dekat Sama Orang Punya Waktu Sendiri Baru Bisa Tidur Benar Gimana Mbak Ya Tapi Buat Manifesting Generator Beda Lagi Jadi Gitu Teman Teman Kayak Kita Semua Punya Keunikan Yang Gak Bisa Plek Semua Orang Strategi Self Development Harus Kayak Gitu Terus Gitu Jawabannya Mungkin Mbak Aisyah Terima Thank you Tadi Udah Misal Duluan Silahkan Apa Udah Nih Hidup Gini Sama Kalau Di rumah Itu Istri Pakai Barang Elektronik Pasti Rusak Pasti Rusak Sedangkan Kita Pakai Barang Gak Pernah Rusak Beda Magic Wanita Tau Benar Halo Hai Nama saya Michelle Mau nanya Ke Mbak Samara Perihal Manage Emotion Kalau In case Saya suka Kalau sedih Suka merayakan Kesedihan Terus nangis Sampai Berhari-hari Bahkan Paling lama Terus Seminggu Nangis Itu Wajar Gak Dan Kalau Itu Gak Wajar Batas Kewajarannya Itu Segimana Gitu Thank you Dengan Mbak siapa Maaf Michelle Mbak Michelle Oke Thank you Mbak Michelle Seminggu Seminggu Marah Air matanya Cukup Jangan lupa Minum air putih Memang penting Nanti Iya Harus banyak Air putih Oke Mbak Michelle Terima kasih Sudah sharing Ke kita semua Dengan pengalaman Mbak Michelle Jadi Wajar Atau Wajar Kembali ke diri sendiri Merasa Itu Sehat Atau Tidak Dan Apakah Mengganggu Kehidupan kita Sehari-hari Atau Tidak Dan hubungan kita Sama orang lain Atau Tidak Contoh Misalkan Kita punya Pekerjaan Terus Karena kita Lagi sedih Sedih sekali Rasanya Tidak bisa Bekerja Itu Artinya Sudah Mulai Ada Mengganggu Atau Misalkan Ada hubungan Relasi Sama orang Rumah Atau Orang Terdekat Yang Biasanya Biasa Terus Jadi Sering Marah-marah Contoh Ini Terjadi Di aku Kadang Di orang lain Bukan di Mbak Michelle Terus Artinya Emosi kita Jadi Menular Ke orang lain Itu juga Menjadi Suatu hal Yang bisa Lebih Disadari Kalau Sudah Tahu Batasannya Kayak Gimana Kita Semua Punya Cara Regulasi Emosi Yang Mudah Dan Sendiri Bisa Meditasi Bisa Dinangisi Karena Nangisi Itu Relasing Stress Terus Ngobrol Sama Orang Yang Dipercaya Sama Profesional Ada Juga Yang Gampang Jin Shin Jutsu Sudah Pernah Dengar Magic Fingers Magic Fingers Sudah Pernah Dengar Ya Mbak Jadi Salah Dipraktekin Gak Pakai Ini Super Simple Jadi Tangan Tangan Kita Itu Semua Punya Emosinya Yang Bisa Buat Diregulasi Kira 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 Jadi Kita Sambil Dipegang Yang Jempol Yang Jempol Itu Jadi Diem Cemas Sambil Nafas Yang Terunjuk Kalau Nggak Salah Yang Rasa Sedih Jadi Kalau Misalkan Kita Lagi Nangis Sedih Berdoa Ke Tuhan Berdoa Kemana Aja Terus Rasain Sedihnya Nangisnya Terus Yang Tengah Ini Adalah Rasa Marah Jadi Tiba Tiba Tangannya Bergerak Kalau Tengah Kalau Marah Marah Suka Keluar Jadi Tahan Jangan Jangan Di Begitu Nanti bisa di google lagi Aku 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 Kurang Ingat Karena Udah lama Sebenernya Nggak Ngelakuin Praktik Ini Terus Yang Ini Kalau Nggak Salah Anxiety To Do Atau Yang Ini Yang 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 Ini Aku Kurang Yakin Nanti Bisa Di google Magic Fingers Jin Shinjutsu Itu Japanese Japanese Method Yang Yang Tiga Ini Aku Sering Pakai Jadi Aku Hafal Yang Cemas Terus Yang Ini Aku Semoga Membantu Dan Mungkin Menyambung Dari Pertanyaan Itu Om Tadi Kan Ngo Mobi Bilang Salah Temperamen Biasanya Apakah Itu Saat Marah Atau Mungkin Saat Dalam Kondisi Emotion Yang Lain Yang Cenderung Negatif Lagi Kita Semua Manusia Pasti Pernah Dari Waktu Kewaktu Kalau Dari Mobi Biasanya Ada Hal Tentu Yang Mobi Lakuan Untuk Saat Ngo Kau Jadi Marah Marah Gini Apa Yang Dilakukan Untuk Mengelola Emotion Saat Kondisi Kondisi Lagi Merasa Negatif Kadang Ada Kalau Kita Marah Sama Orang Tapi Orang Itu Agak Sulit Dimarahin Jadi Kesel Juga Misalnya Marah Ke Istri Istri Lagi Mas Kita Marahin Kan Menggalakan Dia Ya Itu Biasanya Kita Manage Sendiri Aja Udah Manage Sendiri Aja Kalau Manage Sendiri Kita Bisa Geser Kita Bisa Apa 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 Sistilanya Itu Mikirin Yang lain Aja Dialihkan Perhatian Dialihkan Ke Yang Lain Itu Mungkin Pergi Dulu Sebentar Santai Dulu Ngopi Ngopi Jadi Kadang-kadang Kalau Terlalu Kepikiran Mukulin Tembok Situ Sakit Jadi Enggak Dilakukan Kalau Emosi Dirilis Aja Atau Kalau Mau Diredam Kita Alihkan Ke Yang Lain Karena Emosi Kadang-kadang Enggak Mesti Di 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 Jalan Di Bisa 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 Dan Biasanya Emosi Kita Biasanya Kita Akan Lebih Sabar Malah Kadang-kadang Ketika Kita Ada Pikiran Berat Yang Lain Aku Males Ribut Aku Buru Buru Males Ribut Mobil Yang Mepet Tadi Jadi Bisa Juga Cara Memanaj Emosi Itu Carilah Masalah Yang Lebih Besar Bener Kan Bener Karena Setiap Orang Kadang Punya Tips And Tricks Sendiri Yang Itu It Works For Kita Jadi Mungkin Dari Tips And Tricks Masing-masing Ada Orang Punya Cara Masing-masing Juga Terima Thank you Itulah Caranya Jangan Mukul Tempok Wait 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 Satu Dua Tiga Bener-bener Gak Salah Anggi Alhamdulillah Alhamdulillah Suka Susah Halo Nama Aku Anggi Mungkin Pertanyaan Buat Keduanya Soalnya Agak Relate Nih Kalau Untuk Samara Tadi Kan Ngedalamin Yoga Dulu Ya Kira-kira Background Apa Karena Aku Manifestor Jadi Kayaknya Kalau Misalnya Emang Udah Punya Tujuannya Kayaknya Emang Punya Aras Tadi Manifesting Jadi Apa Yang Mendasari Sampai Ngambil Yoga Dulu Setelah Dari Corporate Karena Aku Dari Corporate Terus Udahan Gitu Ya Jadi Terus Untuk Mobi Aku Relate Juga Pernah Jadi Driver Uber Menarik 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 Kadang Ditawarin Kerja Salam Satu Jangan Tip Tipnya Gede-gede Sih Kalo Driver Perempuan Masa Serius 20.000 Kalau dulu Enak Mereka Biasanya Duduk Di depan Gak Enak Diseterin Cewek Tips Juga Kalo Mau Jadi Driver Uber Jangan Pake Apple Watch Oh Jangan Lom ada Dulu Iya Tipe Jadi Kecil Sangat Mampu Anyway Tadi kan Bahas Tentang Grateful Pengen Tau Aja Si Mindset Grateful Mungkin Semua Kali Ketika Kadang Lagi Nggak Baik Baik Aja Latihan Gimana Sih Karena Kita Tiap Hari Pasti Problem Ada Aja Gitu Gantian Lah Jadi Yoga Itu Ceritanya Adalah Suatu Kebetulan Yang Tidak Kebetulan Kenapa Kayak Gitu Pertama Saat Aku Waktu Itu Pertama Kali Yoga Aku Diajak Sama Teman Jadi Bukan Dari Inisiasi Sendiri Dia Dia bilang Kayaknya Lo stress Yuk Bareng Sama Gue Kebali Gitu Oke Sip Temannya Baik Terus Diajakin Pertama Kali Ke Ubud Terus Pertama Kali Yoga Terus Aku Enak Ya Badannya Enak Ya Pikirannya Lebih Tenang Lebih Soft Karena Waktu Itu Lagi Yang Kecemasan Dan Depresi Yang Udah Lagi Bener Down Banget Di Dalam Fase Hidup Itu Terus Setelah Pulang Karena Dari Bali Aja Kan Terdulu Pikirin Dulu Akhirnya Syukurnya Di perusahaan Tersebut Bisa Ngambil Leave of Absence Jadi Dua Bulan Cuti Tanpa Dibayar Gaji Setiap Kohort Dapet Jatah Sekali Jadi Di Momen Itu Aku Ikut Training Karena Ternyata Ada Waktunya Dan Nganggep Ini Retreat Tapi Akhirnya Jadi Belajar Untuk Ngajar Yoga Dari Pengalaman Itu Akhirnya Cocok Buat Aku Lakuin Sehari Hari Karena Tidak Harus Lama Terus Badannya Lebih Fresh Karena Dulu Masalahnya Yang Tadi Aku Sering Sakit Terus Sering Lemes Apalagi Kurang Tidur Yoga Dan Meditasi Karena Aku Pertama Kali Belajar Meditasi Dari Yoga Juga Terus Ternyata Aku Bisa Feel More Rested Dengan Waktu Yang Cepat Tanpa Harus Tidur Yang Lama Walaupun Tidur Itu Penting Banget Ya Teman Teman Gak Bilang Harus Kurangin Tidur Terus Yoga Bisa Benerin Gitu Enggak Cuman Pada Momen Itu It Felt Like My Soulless Aja Waktu Yang I Could Just Do My Stuff Gitu Nanti Aku Bahas Yang Syukur Tapi Om Wabi Dulu Ya Makasih Menarik Yoga 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 Juga Mas Pernah Nyobain Yoga Gak Bisa Malah Stress Loh Musa Suruh Lipet Lipet Gitu Gak Mungkin Gak Mungkin Jadi Bisa Gak Disamain Yoga Itu Sama Olahraga Ya Kan Jadi Kalau Ini Sekarang Saya Ini Sudah Rutin Berolahraga Tadinya Gendut Tahun Lalu Gendut Coba Lihat Video Video Tahun Lalu Gendut Terus Sekarang Sudah Alhamdulillah Mengurus Sudah Bisa Barengin Olahraga Waktu Gendut Gak Berani Olahraga High Impact Soalnya Olahraganya Lari Lari Olahraga Yang Paling Murah Karena Cuma Model Sepatu Nyeker Pun Bisa Menurut Saya Olahraga Ataupun Yoga Itu Membersihkan Energi Energi Yang jelek Kadang-kadang Kita bisa Emosi Temperament Karena Energi Kita masih Ada Cukup Untuk Melakukan Itu Ini Menurut Saya Masih Kita Punya Energi Untuk Marah Kita Punya Energi Kalau Begitu Kita Udah Olahraga Energi Yang Besar Sudah Terselurkan Ngasih Makan Ke Badan Kita Badan Kita Bisa Lebih Sehat Dan Kita Tidak Punya Energi Tambahan Lagi Untuk Marah Sehingga Energi Yang Tersisa Kita Bisa Fokuskan Untuk Problem Solving Itu Teori Yang Saya Anut Barusan Ini Idenya Karena Jarang-jarang Talkshow Biasanya Ngomongin Mobil Soalnya Jadi Menurut saya Olahraga Olahraga The best Way Mood Kita Setiap Hari Itu Akan Berbeda Apabila Kita Buka Hari Kita Dengan Olahraga Coba Coba Mau Mamer Aja Nih Aku Juga Ada Nih Tuh Mana Mana I Tengbar Biru Juga Lagi Ini Move-nya Udah 127 Persen Exercise 206 Persen Ini Stand-nya Yang warna pink Nah Ini Yang pink Yang pink Yang pinknya Enggak Ini Pinknya Berapa Pinknya Ini Berapa Itu Angkanya Berapa Enggak Baca 381 Kilokalori 381 Kilokalori Ngejem Tadi Coba Baca dulu Yang ini 812 812 812 Yang nempel Yang nempel Sama kita Yaitu Badan Kita Fisik Kita Kita Mesti Jaga Baik-baik Kita Mesti Urus Baik-baik Olahraga Itu Adalah Hadiah Yang Baik Untuk Badan Kita Selama Di Bumi Ini Terus Pertanyaan Yang Tentang Apa Grateful Dalam Kondisi Yang Mungkin Sedang Tidak Baik-baik Saja Sedang Tidak Baik-baik Saja Ini loh Baik Atau Tidak Relatif Sedang Tidak Baik-baik Pressure Pressure Masing-masing Kita Ini Beda-beda Misalnya Dikasih Pressure Yang Biasanya Di rumah Berantem Yang Biasa Berantem Tau-tau Berantem Pressure Biasa Dibanding Sama Yang Tau-tau Berantem Jadi Untuk Apa Namanya Kita Mesti Membiasakan Sebenarnya Bukan Terbiasa Berantem Kita Mesti Terbiasa Untuk Terbiasa Dan Siap Yang Pasti Kita Mesti Siap Untuk Menghadapi Masalah Nah Untuk Bisa Siap Menghadapi Masalah Kita Mesti Tau Di depan Akan Ada Masalah Apa Kira-kira Sehingga Tau Jawabannya Ribet Ya Hidup Tapi Itu Yang Saya Lakukan Ini Incoming Potential Problem Adalah Ini Kita Mesti Ngapain Mesti Tau Di Awal Sehingga Ada Bagusnya Juga Begitu Masalah Tidak Timbul Kita Langsung Bersyukur Alhamdulillah Tidak Kejadian Gitu Think of The worst Gimana Mau Mengklarifikasi Juga Think of The worst Mengantisipasi Tapi Rasanya Bukan Jadi Paranak Ketakutan Atau Seperti Apa Kadang Orang Jadi Mengantisipasi Karena Takut Banget Atau Biar Gue Prepare Sumbernya Beda Rasanya Iya Itu Diawali Dari Takut Kita Mesti Pikirin Resikonya 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 Karena Takut Takut Kalau terjadi Apa-apa Dari Takut Kita Bisa Mengerencanakan Apabila Terjadi Ini Kita Harus Ngapain Sehingga Takut Kita Bisa Ter-manage Gitu Thank you Thank you Thank you Tadi Oke Jadi Mbak Anggi Aku mau ngajak teman-teman juga deh Biar gak bagi aja yang disapa Aku kalau lagi merasa Cemas Lelah Ngerasa kayak Aduh Banyak banget nih pikirin Stress gitu ya Tekanan segala macem Like It's overwhelming Membuat semua itu hadir Di saat ini Dengan Indra-indra kita Super simple Super simple banget Gitu Teman-teman mau coba gak Ntar aja Dua menit Boleh ya Mau ya Mau coba ya Iya Mau Oke Udah Nah Satu-satu Oke Ini ada lima langkah Lima langkah Super easy Super easy Ke belakang Aduh jatuh nanti Jangan Oke Satu Kan teman-teman Dari sini udah Dua hari ya Kita Dua hari Udah masuk Dua hari kan Tidurnya dimana Oh Bulang Oh bulang ya Dua hari kan Udah Udah ke ruangan ini Udah berapa kali kan Makan-makan Ke toilet Solat segala macem Aku mau ngajak teman-teman Untuk lihat Satu hal di ruangan ini Yang belum pernah diperhatiin Semenjak Datang ke sini Kalau udah dapet Satu hal yang gak pernah diperhatiin Boleh Kayak ya Dari perhatiin Apa ya Yang di ruangan ini Ya Satu hal Mas Ali udah ada Udah Teman-teman udah ada Udah ya Menarik ya Kalau misalkan kita awalnya Banyak pikiran Setelah memperhatikan Satu hal dengan mata kita Dengan sesuatu syukur Kita masih bisa lihat Oh iya Ternyata Ruangan ini Luas ya Cakep banget Aku pas pertama kali ke ruangan ini Mas Keren banget Kayak di New York Keren banget Kayak di luar gitu kan Ada luarnya Kalau siang kelihatan Oke Itu satu Sekarang coba teman-teman Pejemin mata Atau ngeliat ke bawah Kalau gak nyaman Pejemin mata Tadi tiba-tiba Habis melihat ruangan Wah gak bisa lihat Apa-apa sekarang Ya kan Bukan berarti Itu hal yang Menyeramkan Ini adalah Pengalaman yang berbeda aja Gitu Dan mungkin Malah Indra lain Yang semakin terasa Mungkin dari Telinganya Bisa mendengar Suaraku Di ruangan ini Ada suara Nafasmu Atau kanan-kirimu Ada suara Temanmu Yang Punya energi baik Dan niat baik Berada di sini Mungkin bisa dengar Suara mobil Di luar Kendaraan Kita jadi lebih notice Hal-hal Yang sedang terjadi Lalu tadi Kita mendengar Nafas Kita bisa tarik Nafas sedikit Lebih dalam Dari biasanya Dan bisa Hempusin nafas Sedikit lebih panjang Dan relax Daripada biasanya Enaknya Masih bisa Nafas Di tubuh Yang sehat Saat ini Abis makan Mungkin Abis minum Atau malah Kerasa haus Rasa di mulutnya Bisa nelen ludah Ngerasain sensasi Dalam mulut Bersyukur Oh punya lidah Bisa berbicara Punya bibir Bisa merasakan Bisa Makan Minum Hal yang favorit Ngisi tubuh Dan yang terakhir Mungkin dari tangannya Bisa ngerasain Bagian di tubuh kita Yang lagi dipegang Baju Atau kaki Paha Bilang makasih kakinya Udah bisa datang Kesini jauh-jauh Ada yang dari Jakarta Ada yang dari luar Jakarta Wah Hebat banget Badan aku ini Ya Kayak kita tutup Dengan Kalau ada yang mau doa Alhamdulillah Kalau teman-teman mau buka mata Take care time Silahkan Dan rasain rasa syukur yang berbeda Karena sekarang indera-indranya Lebih tajam daripada sebelumnya Sesimpel itu I hope that helps Mbak Anggi dan teman-teman Terima kasih Tujuan hidup Om di bawah topeng ini Itu apa sih Kan sampai Berarti om Berarti bukan om Ini om Bobby Bukan Maybe namanya Asep Who knows Terus Sekarang masih Belumnya Jaga Atau Luben Apakah itu sebagai Reflexi dirinya Kayak misalkan Gue tuh suka jajan Tapi pas gue jajan Gue kok pacar aja Nah disitu Gue happy Bukan pernah jajannya Tapi kalau gue Ngomong sama Itu kan Cimong Eeeh Itu kan Reflexi Terus Apakah itu Bentuk Reflexi Om Ket Ket Nyuk Dan untuk Kaseka 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 Bisa itu Mengarahkan Alkohol Bisa Berubah Dan Itu tuh Bisa Dua Tipe Nggak Seseorang Dan ada Statement Kayak gini Di dunia ini Ada Tujuan Mbak Bisa Boleh Tipe Bisa Tipe Sampai Kamu Sampai Jam Bisa Gue suka Jangan 12.00 trabalho Mbak Jangan 12.00 Pesan buat informasi sekarang udah gak uber lagi karena ubernya juga udah gak ada sama itu kan gojek terus waktu itu cuma ngerjain uber jadi supir uber tiga bulan gara-gara bingung enggak ada pendapatan dan untuk mengisi waktu juga akhirnya kecapean sendiri penata nyetir beratus-ratus kilometer sehari itu di Jakarta itu melelahkan sekali dan disitu timbul rasa bersyukur dan itu adalah momen dimana mengubah mindset kita membuat diri kita malah menjadi lebih humble Nah itu jadi proses belajar sekali nyari duit Hai jadi bukan supir uber lagi sekarang terus apa lagi pertanyaan gue lupa lagi nih apanya Hai nyepir mobil hai 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 tujuan nyetir Hai Oh setuju ya tujuan tujuan hidup sebagai Om Mobi sebagai orang bertopeng ini ini kan karakter ini dia kan karakter karena tujuannya untuk memberikan edukasi ke orang sekitaran otomotif dan menghibur itu tujuannya itu tujuannya that's it orang bertopeng ini itu tujuannya tujuan konten jangan untuk nyari duit ya apalagi baru mau mulai sakit hati hai hai Nen channel motomobi itu Hai baru bisa menghasilkan uang sedikit itu setelah setahun Hai setelah setahun konten seminggu sekali naikin video gitu jadi tujuan konten itu dulu pertama kali motomobi membuat konten adalah karena enggak tahu mau ngapain ya jadi supir uber lagi pernah pengen pengen mencari kesenangan enggak punya duit punyanya kamera sama mobil yang belum dijual ya bisa minjem mobil temen juga bisa bikin motor temen Hai sama bukan keahlian sih kemampuan belajar ngedit ya itu mulai dari situ karena Hai mencari kesenangan intinya membuat video happy aja memberikan edukasi ke orang lain ya belum tentu ada yang nonton waktu itu happy aja bikinnya seneng mobil dulu seneng nonton top gear Coba kan tuh menghibur ya coba pengen bikinnya kayak menghibur juga itu asal mulai dari situ kita enggak enggak ada yang waktu dulu memulai itu enggak 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 mengira akan bisa menjadi seperti ini Hai hanya untuk menghibur diri ya ya itu juga hanya sebagai hobi aja ya Alhamdulillah saya menghasilkan Hai Oke kenapa kamu konten kontennya mulai dari mana jadi kayaknya tergantung niat tergantung interest kita juga ada apa yang kita tahu gitu aku sebenarnya ada cerita kecil saat itu sama Mas Ali karena Mas Ali ini mentor aku waktu itu kita pernah ngobrolin konten ya kan ngobrolin tentang konten karena aku ada ada kegalauan jadi aku seneng banget sharing awalnya di Instagram terus di medium akhirnya di YouTube segala macam tapi karena kebiasaan pendidikan dan pekerjaan aku lebih nyaman berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris karena pikiranku sampai sekarang dalam bahasa Inggris baru aku bahasa Indonesia in gitu terus aku nanya sama Mas Ali oke karena aku dapat ini info ini dari orang lain juga dia bilang kalau kamu mau terkenal kamu mesti ngonten bahasa Indonesia karena karena kamu di Indonesia gitu ya tapi waktu itu aku kayak nggak tahu gimana cara ngomong ya gitu karena mungkin aku berpikir oh harus baku atau nggak tahu cara yang santai atau belum nemu tonenya terus aku tanya pertanyaan ini ke Mas Ali aku nggak tahu kalau ingat aku lagi WhatsApp call kayak Mas Ali aku yang ngerasa gini-gini terus saya bilang ya just do whatever you like to do gitu ya just do whatever you like to do akhirnya aku jadi kayak oh ya udah aku nulis saya bahasa Inggris dan akhirnya juga dapat ketemu sama masa yang tepat adalah orang-orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris dan memang jadinya terlebih terbuka dengan human design dan meditasi mungkin karena pendidikannya mungkin karena pengalamannya gitu tapi semakin kesini aku sudah mulai nyaman karena sering sharing-sharing kayak gini bahasa Indonesia terus ya udah jadi sekarang kontennya mix aja gitu setelah karena dipikirin kita tuh kepikirin banget soal konten tapi orang juga nggak begitu mikirin tentang konten kita gitu lewat aja nggak sih kayak satu detik satu detik satu detik gitu jadi kadang kita suka overthinking sampe gue nggak tahu nih atau kepikiran banget soal like soal engagement soal apa tapi asal kita happy ngejalaninnya enjoy ya itu udah proses iya nggak ada tekanannya ya kalau mikirin waduh gue harus dapet uang segini dari ini gitu susah sendiri kira-kira kalau yang human design yang kembar tujuh orang itu aku belum pernah denger datanya per se jadi mungkin yang lebih aku respon adalah human design itu akan melihat time zone sebetulnya jadi orang yang lahir WIB lahir WITA itu nanti beda walaupun jamnya sama atau lokasinya itu ada geografinya dihitung sama softwarenya masukin info terus keluar datanya jadi ada sekali kemungkinan kalau human design chartnya itu sama tetapi yang membedakan kita semua adalah cara kita dibesarkan besar di orang tua atau keluarga seperti apa edukasinya kayak apa pengalaman hidup trauma pelajaran percintaan semua hal itu jadi di human design itu nggak saklek kayak kamu kalau projector atau manifesting generator itu kayak gini tapi dikasih ada range atau skala gitu mungkin kamu kalau lagi di frekuensi rendah atau challenge hidupmu kurang lebih temanya akan seperti ini yang muncul lalu tapi kamu juga bisa rubah ini menjadi potensi lebih tingginya tujuan hidupnya cara hidup lebih mudahnya itu kayak gini berdasarkan chartmu gitu nah jadi proses itu sebenarnya aku nggak cuma pakai human design malah meditasi yang ngebantu jurnaling yang ngebantu coaching NLP hipnoterapi semua hal itu malah ngebantu karena kita punya namanya conditioning kayak kita 7 tahun pertama pas kita lahir kita sangat dipengaruhi oleh sekeliling kita akan sangat nyerep gitu nah hal-hal ini bukan yang mungkin kita ditakdirkan saat lahir kalau dari perspektifnya si human design jadi kadang kita harus mikir lagi ini beneran sifat gue atau sifat bawaan orang tua gue apa sifat sosioekonomi keluarga gue waktu itu atau gimana menjawabkah tadi pertanyaannya Mas Denny di sini oh nggak bisa pasti satu tipa gitu satu orang satu tipa ada namanya ASEP sebelumnya ya ASEP ya ASEP nanti boleh ngobrol terpisah aja oke thank you satu pertanyaan terakhir tapi kayaknya kalau gue tadi kayak begini sudah gimana gue ngeberti ya disitu pasti orangnya halo halo aku Andini mungkin aku mau nanya ke Samara jadi ini cerita sedikit juga agak personal karena aku juga beberapa bulan lalu tuh resign karena kondisi kesehatan mental dan segala macam juga lumayan keganggu terus akhirnya ketemu temen yang waktu itu ngajak kelasnya Samara juga pernah beberapa kali ikut terus diajak belajar meditasi terus mendengarin meditasinya Samara juga di Spotify dan itu sampai detik ini sebenarnya itu yang aku pakai ketika aku sebelum tidur nah temenku tuh kebetulan ikut kelas human designnya juga jadi kayak mungkin udah tahu banyak gitu ya tentang human design tapi dia tuh ngasih saran bahwa waktu meditasi yang terbaik itu adalah pagi gitu nah cuman aku coba praktik tuh nyari waktunya sendiri lah gitu ya tapi akhirnya aku menemukan waktuku itu tuh paling enaknya adalah malam hari sebelum tidur karena aku udah kesulitan untuk tidur beberapa bulan kemarin terus ngobrol lagi belajar lagi sama kanan kiri tetep kayak orang-orang masih banyak masukan kayak bagusnya tuh pagi gitu jadi aku kayak apakah itu memang ada saklek waktunya yang paling baik gitu untuk meditasi atau memang tiap orang penerimaannya berbeda dan sekarang sih aku puji tuannya sudah mulai bisa tidur tanpa apa namanya bantuan seperti itu ya cuman jadi kayak ini loh ketika nggak bisa tidur tuh jadi kayak obatnya kayak gitu nah itu tuh apakah suatu hal yang salah atau ya maksudnya takutnya jadi kayak candu atau gimana masih belajar juga soalnya mungkin itu dulu sih thank you Hai makasih Mbak Nini udah meditasi bareng juga jadi ketemu langsung meditasi nggak ada waktu saklek karena sebetulnya meditasi itu latihan kesadaran nah kadang niat dari meditasi itu bisa sadar aja yang akhirnya emosi terpendam bisa rilis ada juga meditasi yang sebelum tidur karena bikin kita lebih rileks karena mungkin kalau pikiran kita ramai badan kita juga tegang jadi pikiran tegang badan tegang kalau badannya lebih rileks pikirannya lebih rileks lebih gampang tidur tapi buat orang-orang yang meditasi pagi biasanya biar lebih fokus dan bisa menata hari energinya lebih tertata seperti ada tujuannya oh hari ini kayak tadi misalkan Om Mobi bilang beda banget kalau bangun tidur dengan olahraga atau tidak olahraga betul ya aku juga ngerasain kayak gitu sama juga dengan meditasi kadang ada orang yang merasa meditasi tuh bikin ngantuk biasanya medit karena badannya memang capek jadi butuh lebih banyak tidur lagi dikasih tahu tapi buat orang-orang yang lagi butuh energi naik dan tekniknya berbeda meditasi itu bikin mereka lebih bangun gitu jadi intinya meditasi bisa kapan aja saranku kecuali saat lagi mengendarakan kendaraan karena takutnya jadi ngantuk kan bahaya ya buat kita mau orang yang di jalan karena mungkin kalau kelanjur rileks jadi kayak ehehe gitu jangan semoga tapi boleh sadar gitu ya kalau mengoperasikan hal-hal yang berat kayak lagi masak atau ada alat-alat tertentu yang bisa membahayakan diri sebaiknya tidak sambil meditasi terus bukan menjadi hal yang candu sebetulnya kalau misalkan butuh teknik biar lebih mudah tidur mungkin kita bisa refleksi ke diri sendiri saja gitu kayak kenapa ya aku sulit tidur sebelum meditasi apakah karena aku banyak pikiran mungkin cara lainnya bisa journaling bisa nulis kadang kalau sudah dikeluarin nih pikiran hari-hari ini oh yaudah udah nggak ada yang dipikirin lagi atau duk pikiran besok mau ngapain ya atau weekend depan atau minggu depan ngapain ya dibikin dulu list oh ya ini yang mau aku lakuin yaudah gitu karena di pikiran kita ada yang namanya kayak kalau belum selesai atau ada open loop kayak udah kepikiran tapi nggak diapapain badannya tuh ngerasa gue harus ngerjain sekarang karena pikiran sama realita badan nggak bisa bedain gitu jadi meditasi teknik pernafasan bisa bantu kita sesuai goals asal tahu meditasi yang sesuai buat hal tersebut semoga membantu Mbak ini semangat kiu-kiu satu pertanyaan terakhir dari saya untuk Omri dan Semi kan tadi ada pertanyaan baik dan saya maafkan dari teman-teman yang ada di sini semua kita banyak orang soal hiduplah menjalani hidup dari pengalaman masing-masing adalah mungkin pembelajaran tersebut yang menurut Omri dan Semi itu penting tapi karena kita gak naik jadi belum tersampaikan apa pembelajaran dari awal perjalanan hidup masing-masing yang menurut Omri dan Semi itu penting untuk di-share itu rasanya banyak banget itu ya iya enggak ya maksudnya banyak tergantung tergantung kondisinya bener-bener tergantung kondisinya kalau itu ya kata-kata penutup ya bersyukur lah kita bersyukur masih bisa karena masih bisa lebih buruk lagi atau banyak orang yang mengalami yang lebih buruk itu aja bener bersyukur itu ngobatin semuanya thank you mungkin buat dari aku yang belum kebahas adalah balancing taking action and surrendering gitu I think it's a big thing kita pengen punya suatu result dan maksain tapi kadang kita juga nggak tahu gitu hal-hal yang yang mau kita capai itu nggak sepenuhnya dalam kontrol kita dan kalau kita terlalu ngotot ngoyo gitu terus jadinya kayak stress sendiri kebawa tidur kebawa ke hubungan kita jadi gimana caranya kita bisa ngelakuin hal yang dalam kontrol kita misalkan kita punya niat kita udah revisi hidup udah kontemplasi udah take small actions tapi hasil akhirnya ya surrendering aja gitu kayak ya udah aku udah usaha yang terbaik lalu semoga diterima sama semesta sama orang lain sama dan diterima sama diri sendiri di masa depan hal-hal baiknya jadi kayak tawakal dan ikhtiar itu penting banget sih dari pengalaman hidup aku terimakasih 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 banyak sekali lagi Om Mobi, Semi sudah meluangkan waktunya kesini dan gue tahu juga dari masing-masing ada kesibukannya dari pagi sampai siang dan sore dan malam dan masih menyempatkan datang kesini untuk sharing sharing istri kita semua gue yakin ini sangat bermanfaat buat kita semua disini dan benar-benar apa yang terimakasih dan disantikan ini di Amal Garyah juga jadi sudah bermanfaat juga so sekali lagi terimakasih banyak sudah menyebabkan waktunya disini semoga apa yang sedang dijalani semakin berhasil semakin berhasil dan berkah dan sekali lagi thank you so much